Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengajarkan soal yang co-friend lihat pada layar nih. Nah, di sini pertama-tama kuncinya kita akan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Di mana jika ada pecahan campuran A, B, per C, maka menjadi C dikali A ditambah B, per C ya. Nah, di sini pertama-tama untuk pecahan campuran 2, 2, per 3. Di sini kita tahu A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, bagian pembilang, dan C-nya adalah 3. Nah, di sini kita ubah menjadi 3 dikali 2 ditambah 2, per 3. Nah, di sini untuk mengerjakannya ada urutannya. Pertama kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung, yang kedua operasi perkalian dan pembagian, yang ketiga operasi penjumlah dan pengurangan, lalu yang keempat jika setara kita hitung dari yang paling kiri. Nah, di sini berarti kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung dulu. Di sini 3 dikali 2 adalah 6, lalu 6 ditambah 2 adalah 8 ya. Jadi, 2, 2, per 3 sama dengan 8, per 3. Nah, sekarang kita lihat untuk pecahan campuran 4, 1, per 2. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 2. Lalu, dengan cara yang sama kita dapatkan hasilnya adalah 9, per 2. Lalu, begitu juga untuk pecahan campuran 5, 3, per 4. A-nya adalah 5, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 4. Lalu, dengan cara yang sama juga kita dapatkan hasilnya adalah 23, per 4. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita tahu berarti minyak goreng yang dibeli ibu pertama adalah 8, per 3 liter. Lalu, yang dibeli ibu kedua adalah 9, per 2 liter. Lalu, yang diberikan kepada bibi adalah 23, per 4 liter. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita tahu berarti sisa minyak gorengnya itu sama dengan minyak goreng pertama yang dibeli ibu, ditambah minyak goreng kedua yang dibeli ibu, lalu dikurangi dengan minyak goreng untuk bibi. Nah, di sini kita masukkan ya menjadi 8, per 3, ditambah 9, per 2, dikurangi dengan 23, per 4. Nah, di sini sekarang kuncinya kita akan samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Di sini untuk mendapatkan KPK, kita akan menggunakan metode tabel, berarti kita mengalihkan semua faktor prima pembaginya. Nah, caranya adalah kita membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima, dimulai dari yang paling kecil yaitu 2, secara berurutan hingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah angka 1 semua nih. Nah, di sini bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai ya. Di sini kita bagi dengan bilangan prima 2. 2 dibagi 2 1, 3 tidak habis dibagi 2, jadi tetap kita tulis 3. Lalu 4 dibagi 2 adalah 2. Setelah itu kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 1 tetap kita tulis 1, lalu 3 tidak habis dibagi 2, jadi tetap kita tulis 3. Lalu 2 dibagi 2 adalah 1. Setelah itu baru kita bagi dengan bilangan prima 3. 1 tetap kita tulis 1 dan 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, dari situ kita dapatkan KPK-nya adalah kita mengalihkan semua angka berwarna hijau pada tabelnya ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Kita hitung dari yang paling kiri menjadi 4 dikali 3, yaitu 12. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan samakan penyebutnya ya, kawan-kawan. Di sini pembilang yang baru menjadi penyebut baru dibagi penyebut lama, lalu dikali pembilang lama, dan penyebut yang baru adalah penyebut yang baru. Nah, di sini sekarang berarti untuk pecahan 8 per 3, di sini kita tahu ya penyebut barunya adalah 12 ya, kawan-kawan, atau sama dengan KPK-nya. Nah, setelah itu untuk pecahan 8 per 3, penyebut lamanya adalah 3, dan pembilang lamanya adalah 8, sehingga menjadi 12 dibagi 3 dikali 8 per 12. Lalu untuk pecahan 9 per 2, penyebut lamanya adalah 2, pembilang lamanya adalah 9, sehingga menjadi 12 dibagi 2 dikali 9 per 12. Lalu untuk pecahan 23 per 4, penyebut lamanya adalah 4, pembilang lamanya adalah 23. Nah, di sini berarti menjadi 12 dibagi 4 dikali 23 per 12. Kita hitung yang berada di dalam tanda kurung dulu. 12 dibagi 3 4, lalu 12 dibagi 2 6, 12 dibagi 4 adalah 3. Setelah itu kita hitung operasi perkaliannya ya. Di sini 4 dikali 8 adalah 32, 6 dikali 9 adalah 54, dan 3 dikali 23 adalah 69. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini sekarang kita akan kerjakan dari yang paling kiri, berarti kita hitung 32 ditambah 54 per 12. Hasilnya adalah 86 ya. Lalu 86 kita kurangi dengan 69, hasilnya adalah 17 ke friend. Nah, sehingga kalau begitu kita dapatkan hasilnya adalah 17 per 12 ya. Nah, di sini part itu maksudnya adalah dibagi, jadi kita bisa hitung 17 dibagi 12. Di sini kita cari 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 17. Betul 1 ya, lalu 1 dikali 12 adalah 12. Kita kurangi sisanya adalah 5. Nah, dari situ kita dapatkan hasilnya adalah 1 5 per 12 liter. Nah, di sini 1 bilangan bulat kita dapatkan dari hasil baginya, 5 bagian pembilang adalah sisa baginya, dan 12 bagian penyebut adalah pembaginya. Jadi, kita tahu jawabannya yang tepat adalah jawaban yang B ya. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai lho kerjakan soalnya. Semoga kau friend paham ya. Semangat terus kau friend! Terima kasih telah menonton!